Berapa kita perlu wajib dakwah dalam surat Al-Hibron Untuk Khayroh Umatin Kerijan Inas Saluh 10 Bahwa manusia itu menjadi terbaik Menjadi umat yang terbaik Salah satu indikatornya adalah ketika dia mau berdakwah Amal Ma'rum Nahimukar Kita itu tidak bisa menjadi orang yang terbaik Umat yang terbaik kalau kita hanya diam Baik sendiri Khusuk sendiri Makmur sendiri Apek dewa itu bukan khawatir terbaik Tapi ketika kita baik dan mau mengajak orang lain menikmati kebaikan itu Orang juga mengikuti kebaikan itu Baru kita menjadi yang terbaik Jadi ternyata menjadi orang yang terbaik itu ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain Menawarkan kebaikan dan kita juga melawan yang namanya kemungkaran Ini yang pertama Yang kedua dalam surat Al-Hibron juga ya 114 Yang kedua orang yang mau dakwah Amal Ma'rum Nahimukar Akhirnya menjadi orang yang paling beruntung Paling berbahagia Jadi kita bahagia itu tidak bisa dengan hanya konsep sendiri Harus ada pihak lain yang kita ajak Kalau dalam pepatah bahasa Arab yang sering kita dengar Siapakah orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain Yang ketiga Kenapa kita perlu pentingnya dakwah Amal Ma'rum Nahimukar Dalam surat Luqman ayat 17 Jadi orang itu melakukan yang penting yaitu Amal Ma'rum Nahimukar Maka dia akan menjadi orang penting Paling tidak ada tiga kata kunci kenapa kita harus dakwah Amal Ma'rum Nahimukar Yang pertama adalah agar kita menjadi umat yang terbaik Yang kedua agar kita mendapatkan kebahagiaan Baik itu ada untuk akhirat Yang terakhir agar kita itu bukan orang yang biasa-biasa Tapi kata kelahoran yang penting Sampai jumpa di video selanjutnya